assalamualaikum halo halo semuanya apa kabarnya mams semoga selalu sehat selalu bahagia dan tetap semangat nah di video kali ini saya mau sharing apa aja sih yang saya masak dari pagi dari sarapan sampai dengan nanti masak makan siang dan malam ya mams ini tuh video kemarin weekend jadi pas hari libur kita di rumah aja dan yaudah saya bikin video masak-masak aja ya mams kali ini terus untuk masak yang pertama ini saya lagi bikin sarapan di kulkas ada telur jadi apalagi kalau bukan kita masak telur dulu untuk sarapan ini tuh saya mau bikin telur dadar aja yang simple cepet dan juga enak pastinya ya mams saya tambahin pakai bawang merah bawang merah iris ya terus karena di kulkas juga masih punya tahu jadi telur dadar ini mau saya tambahin tahu juga masak apa hari ini mams? kalau mams biasanya masaknya berapa kali? kalau sehari ya apakah dua kali untuk pagi dan juga malam atau cukup sekali atau gimana mams? boleh komen di kolom komentar ya kalau saya biasanya untuk sarapan masak terus juga masak lagi nanti untuk makan siang dan malam tapi kalau lagi mager banget biasanya sih masaknya sekali ya sarapannya makan yang ada aja gitu ya entah roti tawar entah pakai sisa-sisa lau kemarin atau ya masak telur begini mams yang cepet oke ini mau saya balik dulu ya telurnya pengennya disajiin dalam bentuk bulat aja lingkaran biar cakep karena ada tahunya juga jadi ini dibaliknya pakai piring terus lanjut ini saya lagi iris-iris cabai harusnya pakai cabai rawit ya biar emak nyus terus juga pakai bawang merah saya iris-iris tipis-tipis ini tuh untuk campuran kornet nah berhubung juga masih punya kornet stok lauk sebelum lebaran kemarin ya belum sempet dimasak juga jadi yaudah kita bikin kornet aja yang simple oke ini cabai dan juga bawangnya mau saya tumis-tumis dulu ya mam sampai harum terus setelah harum tinggal dimasukin aja kornetnya nah untuk kornet sebenarnya saya jarang ya untuk stoknya untuk stok kornet maksudnya paling-paling tuh biasanya kalau untuk kornet dimasak untuk campuran perkedel kentang atau juga untuk nasi goreng atau mungkin kalau di pinggir-pinggir jalan tuh suka ada yang jual indomie rebus kornet gitu ya tapi saya belum pernah sih bikin sendiri indomie rebus pakai kornet kayaknya kenyang banget gitu nah ini cukup begini aja ditumis-tumis dipakain cabai sama bawang itu udah enak banget mamas oke ini menu untuk sarapan kita pagi ini sayurannya pakai timun aja lanjut sekarang saya mau masukin kerupuk ini ya ke dalam toples tadi sempat belanja ya di abang tukang sayur tapi gak saya videoin ya mam jadi tadi tuh sempat beli kerupuk beli apa lagi ya ikan teri sama tempe nanti rencananya buat dimasak setelah agak siangan ya setelah sarapan setelah beres-beres dan setelah urus anak pokoknya jadi baru masak lagi untuk nanti siangnya paling untuk menu siang sih yang simple-simple aja tapi berhubungan juga dengan teri dan juga tempe nah lanjut ya mams ini saya mau buka paket dulu ini paketnya udah dari kemarin-kemarin sebenarnya mendarat tapi belum sempat di-unboxing dan alhamdulillah ini rumah juga udah rapi anak-anak lagi pada di kamar sama abinya ini yaudah saya mau buka paket dulu ini tuh kemarin saya beli kotak untuk bekal ya lunchbox ini tuh murah meriah harganya gak sampe 30 ribu 29 atau 20 berapa gitu ya nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mams ini saya tertarik karena selain murah warnanya juga cantik simple minimalis estetik gitu ya warnanya krem-krem terus saya pilih yang pipih seperti ini kayaknya ngebayanginnya nanti buat dibawa kakak atau kuinsa buat bekal sekolahnya itu gak akan menuh-menuhin tas gitu ya biasanya kan dia bawanya seputar sushi pokoknya menu-menuh atau bekal yang kering biasanya kalau kuinsa jadi yaudah saya beli yang ini nih mams nah ini ada 3 tutup ada 3 susun maksudnya ini bagian yang paling bawah lumayan lebih besar dibandingkan bagian yang kesatu dan kedua dilengkapi juga dengan tutupnya nah ini ada sekatnya sekatnya juga bisa dicopot pasang terus ada juga sendoknya ini bahannya food grade ya mams terbuat dari plastik pepe terus untuk yang satunya lagi ini yang susun satu aja ya ini juga harganya sama mer-mer terus yang saya suka tuh udah dilengkapi dengan sendoknya terus ada juga tempat sendok garpu atau sendok sumpitnya di bagian atasnya warnanya juga sama jadi serasi nah kalau yang ini isinya satu sekat aja tapi ada dua satu susun ada dua sekat terus di bagian atasnya ada tempat untuk sendok dan juga sumpit ini walaupun tempat sendoknya kecil tapi lumayan lah ya ini juga ada tutupan atau untuk aliran udara ya kalau misalnya makanannya masih panas bisa dibuka oke jadi semangat deh besok buat bikin bekal sekolah anak-anak lagi nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mams siapa tahu ada yang butuh ada yang perlu mau samaan boleh kasihan aboy kasihan ibu 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 kasihan ibu hamil sampai melet gitu bih jangan itu bih kasihan bih deketin lagi mana gak ada keluar harus dipencet apakah keras enggak tapi gak terlalu keras nih hamil gak sih kamu po hah enggak hamil udah terlaskan buat tutupan tapi gak keras berutnya mana sih pu gak kelihatan dien 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 Oke lanjut ya mam Ini saya ke dapur lagi Tadi udah sempet disiapin juga Ini bahan-bahan untuk bikin sayur asem Jadi saya mau masak sayur asem Sama di panci sebelahnya itu ada Ayam ungkep Nah ini untuk bumbu sayur asemnya Saya pakai bawang merah, bawang putih Dan juga cabai Ini mau saya haluskan dulu Nah ini saya suka banget sama Chopper dan juga blendernya nih Mams 5 in 1 Jadi bisa untuk Menghaluskan bumbu-bumbu yang sedikit Bisa juga untuk menghaluskan daging Es batu, ayam Ataupun Bumbu-bumbu ya Dan yang lain-lain pokoknya Ada yang untuk buah-buahan juga Jadi bikin masak itu Tidak mager Untuk bikin bumbunya Biasanya kadang ngulek-ngulek Atau menghaluskan bumbunya tuh Agak-agak mager ya mams Nah ini sayur asemnya Udah hampir mateng Ini langsung aja saya cepetin Karena saya sering banget Bikin sayur asem Nah berhubung juga ini hari libur ya Seger banget ngebayanginnya Makan sayur asem Pakai ayam goreng Biasanya ayam goreng buat anak-anak Terus nanti Juga mau bikin Sambal teri tempe Untuk pedas-pedasnya Nah ini udah mateng Sayur asemnya Segar banget Terus lanjut Mau goreng ayam Nah ini jadi judulnya video kali ini Cuman masak-masak aja ya mams What I cook in a day Atau what I eat in a day kali ya Pokoknya seputar masak dan makan Dalam satu harian ini Terus ini tempenya Tadi saya beli cuman separuh ya Setengah Ini saya potong-potong dulu Kecil-kecil Terus langsung mau saya goreng Tadi tuh sebenernya nyari kacang tanah ya Untuk campuran terinya Cuman gak ada Kalau dia bawa tukang sayur Yaudah Jadi tempe aja deh Nah ini tempenya sudah mateng Mau saya tiriskan dulu Terus lanjut Setelah ini saya mau goreng terinya Tadi udah sempet saya rendem sebentar Sambil dicuci-cuci ya mams Ini terinya Dan sambil nunggu ini kan terinya mateng Ini saya mau nyiapin bumbunya Saya mau haluskan bawang merah Dan juga bawang putih Terus ini saya masih punya Stok cabai giling Ini tuh sebelum lebaran kemarin ya Saya stoknya Baru sempet dipake nih Untuk masak Alhamdulillah Masih bagus Masih Masih bisa dipakai Terus Tinggal di blender Lanjut Ini saya mau tirisin Tri-nya dulu Nah lanjut Ini bumbunya Mau saya tumis-tumis dulu Sampai mateng Sampai harum juga Terus saya tambahin Pakai daun jeruk Dan juga daun salam Ini bumbunya juga simple aja Terus saya tambahin Garam, gula, kaldu jamur Harusnya pake gula merah Cuman ternyata gula merahnya habis Nah ini Bumbunya udah mateng Rasanya juga udah pas Biasanya sih Harusnya dimatiin dulu kompornya Ditunggu agak dingin Baru dimasukin Tempe dan juga Tri-nya ya mams Supaya Jadi Apa ya namanya Lebih tahan kriuknya gitu Tapi ini karena saya buru-buru ya Buru-buru Biar cepet-cepet selesai videonya Jadi udah langsung Saya masukin Nah ini udah mateng ya mams Alhamdulillah Tiga menu hari ini Untuk makan siang Dan juga malam Sudah mateng semuanya Tinggal lanjut Beres-beres dapur Oh iya mams Gimana ya Ada yang punya pengalaman Gak sama kucing Ini si pupu Beberapa hari ini Tiga atau empat hari ini ya Tumben-tumbennya tuh Pupnya Bukan di bak pasir Dia pop sembarangan Tapi di satu titik itu sih Di deket kandangnya Padahal bak pasirnya Udah saya Bersihin Sudah saya ganti Pasirnya Saya cuci Baknya gitu ya Udah bersih Tetep aja Besok-besoknya tuh Dia popnya sembarangan Kenapa ya Aduh Bikin kerjaan aja tuh si pupu Walaupun bukan saya sih Yang bersihin pak suami Tapi Agak-agak cemberut jadinya Jadi saya juga bingung Ini kenapa Si pupu tingkahnya Jadi aneh Biasanya Gak pernah dia begitu Selama ini Gak pernah dia Pup sembarangan Gitu ya Baru Tiga atau empat Harian inilah Saya takutnya jadi Keterusan gitu Apa karena lagi hamil Atau Kenapa Gitu ya mams Nah mungkin Nah mungkin disini Ada mams dan Teman-teman semua Yang punya pengalaman Atau Tau banget Tentang kucing Kenapa dia bisa begitu Bisa komen di Kolom komentar ya mams Saya juga gak tau Pokoknya selama ini tuh Gak apa-apa Bak pasir Udah bersih Terus pasirnya juga Pasir yang biasa kita pakai Merknya gitu ya Bukan Bukan ganti merk baru Tapi juga Pasirnya juga Sudah saya ganti Pakai yang baru Pokoknya gak ada kotoran Gitu ya Tapi kenapalah Dia itu band Aduh Kerjaan aja deh Oke deh mams Dan teman-teman semua Saya akhiri dulu videonya Sampai disini ya Mudah-mudahan videonya Bisa bermanfaat Terima kasih Yang sudah menonton videonya Sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa